Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Tanjung Pinang ikut terlibat langsung dalam menyesukseskan kegiatan seleksi Telawatil Quran dan Hadis atau STQH ke-17 Kota Tanjung Pinang. Sedikitnya sebanyak 150 personil terlibat dalam pengamanan seluruh rangkaian STQH kali ini. Sebelum diresmikan pada Senin Malam di lapangan Terminal Seicarang Tanjung Pinang Timur, rangkaian kegiatan STQH ke-17 tahun 2023 ini telah dimulai. Diawali Pawet Aruf yang dimulai dari pintu Gerbang 1 Komplek Bintan Center dan finis di Terminal Seicarang. Kegiatan Pawet Aruf diikuti ribuan peserta. Selain kafilah dari masing-masing empat kecamatan, unsur lainnya juga berpartisipasi meramaikan seperti organisasi perangkat daerah, aparatur kecamatan, unsur pimpinan kecamatan hingga ormas Islam. Sekretaris daerah Kota Tanjung Pinang berharap, Pawet Aruf STQH ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga ikut mensukseskan siar Islam sebagai agama yang damai, menyatukan dan menyejukkan. Menurutnya kebersamaan ini modal kekuatan untuk pembangunan Kota Tanjung Pinang yang lebih baik lagi. Masyarakat karena ini ajang kita untuk bersilaturahmi, mensiarkan agama Islam di seluruh masyarakat yang terkenal damai, menyatukan, menyejukkan dalam langkah sebagai modal utama Kota Tanjung Pinang ya, kebersamaan, kekuatan, kedamaian untuk membangun Kota Tanjung Pinang yang sama-sama kita cumpanya. Pak, dalam Pawet Aruf tadi ada peserta dari mana ya Pak? Seperti 4 Kecamatan, dari Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Barat, Kosta, dan Bikin Bistarik. Dan yang ikut mendukung juga dalam barisan itu? Dari insur mana saja? Semua dari komponen masyarakat, mulai dari LAM, kemudian dari Karang Taruna, HUSBURMOTOPA, TPA, PPT, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Suksesnya perhelatan STQH yang digelar selama sepekan ini tak lepas dukungan pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Setidaknya 150 anggota Satpol PP siaga 24 jam penuh siang dan malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan. PLT Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Irwan Yaakub, mengatakan kegiatan STQH yang diawali pawai ta'aruh pihaknya menurunkan 35 personil yang ditugaskan menjaga 3 titik lokasi. Tak hanya itu, Satpol PP juga memeriahkan pawai ta'aruh dengan korups musik Gita Ksatria Praja sebanyak 40 personil. Nah, baik, terima kasih. Dalam rangka mengamankan kegiatan kawai ta'aruh, misafah Pak Pak Wadil Tuhan dari Sadis, 17 tahun 2023 ini kami merahkan 35 personil yang dibagi ke 3 titik pengamahan, yaitu lokasi star, persimpanan jalan-jalan yang dilewati oleh peserta STQH dan panggung utama. Total semua personil yang kami siapkan yaitu 35 personil. Selanjutnya, dalam rangka berpartisipasi, memeriahkan pawai ta'aruh, kami menurunkan korsik sebanyak 40 personil. Laksanaan STQH di awalnya dari oleh ta'aruh, yang dilaksanakan tadi pagi, pukul 8, sampai dengan selesai. Selanjutnya tadi, sudah dilewati rangkaian kegiatan. Yakub juga menambahkan setiap rangkaian STQH unsur pimpinan saat Pol PP Kota Tanjung Pinang juga menghadiri sekaligus berfungsi sebagai pejabat pengawas dan koordinator atas tugas-tugas yang dilakukan pengamanan personil saat pengamanan. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.